Halo Sobat Kicau Mania Salam satu hobi Oke, jumpa lagi di channel saya Garis Kicau Ini sudah menjelang Lebaran Sudah menjelang lebaran Cuman masih rame di pasar burung Depok Solo Hari ini saya mau review Satu burung, mumpung belum lebaran Tapi sebelumnya Buat Sobat Kicau Mania yang mungkin Baru berkabung di channel saya Bisa subscribe dulu channel saya Supaya tidak ketinggalan video-video dari saya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Pak Bos Nah, ini di bawah tangga Ini ada jualan burung Khusus burung anggunan Ini bukan yang mau saya review Cuman ini saya mau review Kiosknya Nah, ini khusus anggunan Ada geruk, puter Kutut Ada di berbagai sangkar Ada sangkar bulat Ada sangkar umbaran juga Ada sangkar lohbet juga Ada sangkar kayu juga Jadi, di Depok ini Banyak yang jualnya itu Khusus satu burung Atau jenis burung tertentu Ya, seperti ini ya Khusus burung anggunan Ada Nah, ini kutut Ini satu pemilik Ada yang khusus burung puter Atau ada di lantai atas ya Lantai dua Terus khusus burung beranjangan Ada Terus khusus burung fins pun juga ada Jadi, kalau khusus seperti itu lebih gampang milihnya Dan biasanya kalau jualan yang khusus seperti itu juga pelanggannya itu jadi akrab sama pemiliknya Karena ya pelanggan burung khusus itu ya itu-itu aja pemainnya seperti itu Tapi biasanya perputaran dagangannya itu Perputaran burungnya itu gak secepat yang kiosk itu jual burungnya bervariatif ya Cuma itu pilihan karena memang dia mungkin dari segi hobinya Bermula dari hobinya terus akhirnya jadi jualan seperti itu Oke, hari ini saya mau review satu burung Burung ini ukurannya besar Besar Dan burung ini mungkin ya banyak yang mencaci maki Burungnya jelek, gak bagus Kotor Tapi harus diakui bahwa burung ini penggemarnya banyak Dan burung ini benar-benar burung pintar Bahkan tak jarang burung ini pandai menirukan suara manusia Walaupun mungkin cuma sepatah dan dua patah kata Cuma yang termasuk istimewa Gak banyak burung yang bisa menirukan suara manusia Oke, yang sudah penasaran sama burung ini cek hidot Mari kita review burungnya Burungnya ada di depan ya Kiosk depan Oke, cek hidot Nah, ini dia burungnya Yaitu apa Ada yang belum tahu nama burung ini Padahal burung ini familiar banget Banyak yang pelihara burung ini Baik dari remaja maupun tua Banyak yang suka burung ini Burung ini namanya jala kebu Nah, lihat ini Burung ini mungkin pemakan segala ya Buah dimakan, serangga dimakan Pelihara burung ini termasuk enak Jadi gak ribet, gak gampang mati Simple peliharannya apa aja mau Dan yang pasti itu rajin bunyi, suara lantang Bisa menirukan manusia Sebenarnya burung ini tuh gak ada minusnya ya Komplet, paket komplit Cuman gak tahu kenapa bisa murah Mungkin karena setoknya itu melimpah burung seperti ini Atau jala kebu ini Nanti coba tak kasih contoh suara dari jala kebu ini di akhir video ini ya Sekarang kita review dulu burungnya Burung jala kebu ini Ini endemik Asia Timur Dan Asia Tenggara Banyak terdapat di India Terus Bangladesh Terus ke arah Indonesia itu ada di Sumatera Sumatera, Jawa Hampir semua wilayah ada di Indonesia Dan kalau teman-teman tahu Di tempat saya itu dulu itu banyak banget burung seperti ini Waktu saya kecil di sawah itu loh Di sawah itu banyak banget sering gangguin petani Saat petani nyangkul sawah ini burung datang semua Nyari makan Di situ pas petani nyangkul Jala uren pun dulu di tempat saya itu banyak waktu kecil Jadi nggak tahu ya sekarang itu lenyap Di telan bumi Jala kebu sama jala uren itu Ya mungkin menurut saya burung di Jawa ini udah Hampir di seluruh wilayah itu lenyap burungnya Nggak seperti dulu Rata-rata menurut saya burung yang dari Pasar burung ini rata-rata ya dari luar Jawa Karena luar Jawa masih banyak hutannya Jadi kayak Sumatera, Kalimantan Kalau di Jawa itu Walah hutannya tinggal di mana Mungkin tinggal di Jawa Timur Itu pun sedikit sekali Rata-rata padat ke Jawa Timur itu Haimnya ya lama-lama ya habis juga Seperti kayak pelci itu Pelci-pacitan, cucak hijau itu Ya lama-lama juga habis juga Burung jala kebu ini Saking banyaknya di pasar Untuk bahannya pun murah Antara 80-100 ribu Tergantung kiosnya jualnya berapa Rata-rata ya 85-90 Seperti itu Tapi banyak banget melimpah Setoknya dan ini sering Saya review harganya Cuman belum pernah saya review burungnya Mumpung ini ada saya review burungnya ya Yang mau pelihara burung jala kebu ini Patut Patut dicoba Patut didengarkan Karena variasi suaranya itu Banyak dan Lebih Variatif Dan tentunya burung ini Kalau sudah jadi ini Cerewetnya Minta ampun Jadi cocok banget buat Pelangenan di rumah Atau penunggu teras rumah Pagi 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 Terima kasih.